Bismillahirrohmanirrohim Ini alasan mengapa Nabi Ibrahim melakukan kebohongan tiga kali seumur hidupnya Salah satu sifat para Rasul utusan Allah adalah sidik atau jujur Tapi ternyata dalam sejarah Nabi Ibrahim yang Hanif pernah berkata bohong sebanyak tiga kali Karena itu di akhirat nanti ketika orang-orang datang meminta syafaat kepada beliau Beliau mengatakan bahwa beliau tidak bisa memberi syafaat karena pernah berbohong tiga kali selama hidupnya Kemudian beliau pun menyuruh manusia untuk mengurus diri mereka masing-masing Nafsi-nafsi Kebohongan apa saja yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam Satu, Nabi Ibrahim mengatakan saya sakit Nabi Ibrahim berkata kepada umatnya ketika diajak umatnya untuk hadir dalam perayaan yang mengundung kesyirikan Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat As-Sofat Ayat yang ke-89 Bahwa Aku sedang sakit Fakola ini sakim Padahal umatnya pada waktu itu jelas melihat Nabi Ibrahim dalam keadaan baik-baik saja Sehingga mereka menganggap Nabi Ibrahim berdusta Padahal yang sebenarnya kondisi batin Nabi Ibrahim memang merasa sakit Karena umatnya tidak dapat membedakan mana Tuhan, mana berhala Mana tawhid, mana syiri Padahal Nabi Ibrahim sudah sedemikian gamblang dan jelas menyadarkan mereka Bahwa yang patut disembah adalah Allah SWT Yang telah menciptakan alam semesta bukan berhala yang diam saja Kedua Nabi Ibrahim mengatakan Yang menghancurkan berhala-berhala adalah berhala yang paling besar Setelah Nabi Ibrahim tertangkap karena menghancurkan patung-patung berhala Ia kemudian disidang secara terbuka oleh Raja Namruj Dan pada saat dituduh telah menghancurkan patung-patung semuanya Dia mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah patung yang paling besar Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 62 Mereka bertanya Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Hai Ibrahim Ibrahim menjawab Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya Maka tanyakanlah kepada berhala itu Jika mereka dapat berbicara Quran surat Al-Anbiya ayat 63 Sehingga Raja Namruj menganggap Dia telah berdusta Sedangkan yang sebenarnya Telunjuk Nabi Ibrahim Pada saat berkata Mengarah kepada patung yang besar Sementara ibu jari kearah dirinya Dan inilah yang luput dari perhatian semua orang Yang menyaksikan persidangan itu Ketiga Nabi Ibrahim tidak mengatakan Sarah adalah istrinya Melainkan saudaranya Siti Sarah adalah istri Nabi Ibrahim Namun ketika mereka berdua mengunjungi Mesir Mendapati bahwa Raja Mesir pada saat itu Sangat menginginkan Sarah yang sangat cantik Untuk dijadikan istrinya Sedangkan semua orang tahu Siapapun yang akan menentang kehendak Raja Akan dibunuh Dan Nabi Ibrahim paham Akan hal itu Sehingga ia mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya Orang beranggapan bahwa Nabi Ibrahim itu dusta Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim adalah bahwa Sarah adalah saudaranya seagama Sehingga mereka berdua selamat dari Kekuasaan Keraja Dan Sarah pun tidak tersentuh Karena perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari tiga perkataan bohong Yang diucapkan Nabi Ibrahim tersebut Jelas bahwa Semuanya adalah bukan suatu kebohongan mutlak Melainkan kebohongan siasat Untuk menyelamatkan hak-hak Allah Dan hak pribadi Atau disebut juga tauriah Yaitu Menggunakan kalimat yang memiliki makna yang banyak Sehingga Maksud antara penyampai dan pendengar tidak sama Dengan sengaja Untuk mengecoh lawan bicara Menurut Imam Nawawi Dalam Al-Azkar Bahwa tauriah hanya dapat digunakan Dalam kondisi yang sangat mendesak Untuk membela kebenaran Yang tidak bisa diwujudkan kecuali dengan tauriah Sedangkan Tauriah secara umum menurut Ibn Taymiyah Hukumnya haram Karena dapat berakibat buruk Seperti Satu Orang yang biasa tauriah Mendorong pelakunya melakukan kebohongan Dua Akan membuat saling tidak percaya Satu dengan yang lainnya Jangan-jangan Bapak ini tauriah lagi Tiga Bila lawan bicara menangkap ada kebohongan Dalam redaksi kata Maka ia akan dicap sebagai pembohong Empat Membuat orang atau pelaku tauriah ujub Karena merasa hebat Bisa mempermainkan orang lain Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.